Intro Hai semua, apa kabarnya kalian yang udah mulai New Normal? Semoga kalian tetap semangat, tetap optimis, dan semoga kalian semuanya sehat semua ya. Nah, buat kalian yang masih di rumah aja, kalian bisa tonton terus video-video aku. Nah, untuk kali ini aku mau share ke kalian gimana caranya aku bikin mie goreng yang gampang banget. Kenapa aku bilang gampang? Karena cuma pake irisan bawang putih dan cuma pake saus-saus dan kecap-kecap aja. Nah, buat kalian yang penasaran, tonton sampai habis. Nah, yang pertama kita rebus dulu mie, dan disini aku pake mie darah yang pipih, dan kalian bisa juga ganti dengan mie yang lainnya. Kita rebus hingga matang, hingga dia melunak, terus buang airnya. Kemudian, tumis 3 bawang putih yang udah digeprek, terus dicincang kasar. Tumis hingga harum. Kemudian, masukkan irisan bakso. Atau kalau kalian punya yang lain, seperti sosis, kayak gitu juga bisa kalian masukin ya. Terus masukin irisan wortel, banyaknya terserah kalian, mau seberapa banyak. Terus masukin sayur sawinya, aduk-aduk lagi, terus masukin mie-nya. Terus kalau udah, masukin 1 sendok makan saus tomat. Terus kecap sesuai selera aja. Terus garam, terus saori, saus tiram, 1 sendok makan, terus kalian aduk-aduk sampai rata. Terus kalian bisa masukin saus ikan atau kecap ikan, sekitar 1 sendok teh. Terus masukin juga minyak wijen, sekitar 1 sendok teh atau setengah sendok teh. Masukin juga lada. Kalau kalian mau masukin kaldu, juga boleh. Terus aduk-aduk. Terus kalian bisa tes rasa. Kalau emang ada yang kurang, bisa kalian... Nah, disini aku ngerasa kurang manis ya. Jadi aku tambahin kecap manis. Terus aku aduk-aduk. Dan udah deh, siap disajikan. Nah, gampang banget kan bikinnya. Dan ini tuh enak banget, kalian mesti cobain di rumah. Makasih buat kalian yang udah nonton video ini. Dan tungguin video aku selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax